Bismillahirrahmanirrahim Yang kita akan mengulangi sekali lagi Pada pelajaran yang ke-10 Ad-Darsul Asyir Hukukul Jiyoran Pelajaran ke-10 Hak-hak tetangga Di surat An-Nisa Surat ke-4 ayat 36 Allah SWT berfirman Dan beribadahlah kepada Allah Dan jangan menyekutukannya Dengan sesuatu pun Dan berbuat baiklah kepada Kedua orang tua Berbuat baiklah kepada Kerabat dekat Anak-anak yatim Orang-orang miskin Tetangga yang kerabat Dan tetangga yang bukan kerabat Teman sejawat Ibn Sabil dan Apa yang kalian miliki Inna Allah Penjelasan kata-kata Allah berfirman Beribadahlah Beribadahlah kepada Allah Ditujukan kepada orang-orang Orang-orang mu'min Allah SWT Allah SWT memerintahkan Perhambanya Secara khusus Orang-orang mu'min dan secara umum Semua manusia Untuk beribadah kepadanya Semata yang Tidak ada sekutu baginya Wama'na'abudu Atiyu'uhu Fi amrihi Wanahyih Makna Beribadahlah Yaitu beribadahlah Kepada Allah Taatlah kepadanya Terkait perintahnya Dan larangannya Menjalankan perintahnya Dan menjauhi larangannya Ma'a ghayatid dhulli Walhubbi Walta'azimilahu Azza wa Jalla Diiringi dengan Puncak kehinaan diri Puncak kecintaan Dan puncak mengagumkannya Azza wa Jalla Al-Sheikh As-Saudi Rahimahullah Beliau Mengartikan ibadah Kata beliau Ibadah kepada Allah Adalah Masuk Pada Perbudakan Karena beribadah Kepada Allah Walinqiyadili Awamirihi Wanawahi Dan karena Tunduk kepada Perintah-perintahnya Dan Tunduk kepada Perintah-perintahnya Dengan cara Menjalankan Larang Menjalankan Perintah-perintahnya Dan Menjauhi Larangan-larangannya Dengan cinta Penghinaan diri Dan Mengikhlaskan Peribadahan itu Hanya untuknya Allah SWT Memerintahkan Hambanya Untuk beribadah Dan beribadahlah Kepada Allah Yaitu Arti ibadah adalah Taatlah Kepada Allah Jalankanlah Perintahnya Dan jauhilah Larangannya Beribadahlah Kepada Allah Yaitu Jadikanlah Dirimu Jadikanlah Diri-diri kalian Hamba-hamba Allah Tunduklah Kalian kepada Perintah-perintah Allah Jalankanlah Perintah-perintah Allah Dan jauhilah Larangan-larangan Allah Dengan cinta Penghinaan diri Dan Ikhlas Serta Pengagungan Allah berfirman La tushriku Bihi syai'a Wa la tushriku Bihi syai'a Dan janganlah Menyekutukannya Dengan sesuatu pun Aila ta'budu Ma'ahu Ghayrah Iaitu Jangan Kalian Beribadah Kepada Selain Allah Selain Kalian Beribadah Kepada Allah Syirik Janganlah Kalian Menyekutukannya Dengan sesuatu pun Menyekutukan Allah Artinya Adalah Beribadah Kepada Allah dan Kepada Selain Allah Bi'ayyi Nau'in Min anwa'il Ibadat Dengan Macam Diantara Macam-macam Ibadah Allati Ta'budullaha Ta'ala Biha Ta'abadullaha Ta'ala Biha Ibaduhu Yang mana Hamba-hamba Allah Beribadah Kepada Allah Dengannya Min Do'ain Wa khasyiatin Wadabahin Wa nadhrin Wa ruku'in Wasujudin Wa ghayriha Diantaranya Adalah Do'a Takut Dengan Mengagungkan Menyembelih Bernadar Ruku' Sujud Dan selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Wabidhil Kurba Dan berbuat Baiklah kepada Dhil Kurba Dhil Kurba Artinya adalah Ashabul Karabat Para Pemilik Kerabat Para Pemilik Kekerabatan Kekerabatan Ya kata As-Syeikh As-Sa'di Kata beliau Wa bidhil Wa bidhil Kurba Aydan Ihsanan Wa yashmulu Dhalika Jami'al Aqaribi Karubu Auba'udu Dan Kepada Kerabat Juga Berbuat Baik Perbuatan Baik Kepada Perbuatan Baik Itu Atau Kerabat Itu Mencakup Semua Kerabat Kerabat Baik Mereka Dekat Maupun Jauh Baik Kerabat Dekat Maupun Mereka Kerabat Jauh Wa Ibn Sabil Wa Ibn Sabil Itu Artinya Al Musafir Menjadi Tamu Atau Tidak Bertamu Makna Yang Lain Adalah Wa Hual Gharib Ladi Htaja Fi Baladil Gurbati Aulam Yahtaj Ibn Sabil Adalah Orang Yang Asing Yang Membutuhkan Ketika Dia Di Negeri Asing Atau Dia Tidak Membutuhkan Orang Yang Berada Di Negeri Asing Itu Disebut Ibn Sabil Atau Orang Yang Safar Dia Menjadi Tamu Atau Tidak Menjadi Tamu Wallahu A'lam Bishawab Insyaallah Kita Lanjutkan Pada Bagian Kedua Nah Dan Kita Meminta Kepada Kalian Untuk Menggaris Menggarisbawai Makna Makna Kalimat Yang Terdapat Pada Tafsir Sa'di Rahimahullahu Ta'ala Yang Tadi Kita Sebutkan Wallahu'alam Bishawab Dan Kita Kasih Kepada Angtum Waktu Untuk Menggarisbawainya Dan Mencarinya 7 menit Wallahu'alam Bishawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Pada